Selamat datang di OPM Obrolan Papa Muda Kameranya gak fokus Selamat datang di OPM Obrolan Papa Muda Kayaknya gue udah diganti nih tuh Ya, ini kita langsung aja Di depan kita dan Nogi Ada bintang tamu Youtuber, live streamer Konten kreator Yang sedang naik down Terkenal Sebagai live streamer kondang juga Dan panutan dari live streamer Live streamer lainnya Apalagi di tahun 2023 dan 2022 Betul? Betul ya Bahkan Windabah Sudara pun Berpacunya ke Wah ini Ini biar netizen Coba komen di bawah ya Ini hiperbolanya tak hebat Tak hebat sih Ya, naik live Let's go Ini saya mau salaman dulu Terima kasih udah datang Terima kasih udah datang Tadi gue di prank sedikit Sama dia Jam setengah 2 Gue chat ya kan Mas Al Kira-kira berangkat jam berapa Gak dibalas Satu jam kemudian Setengah 3 Saya tanya lagi Basa-basi Mas Al Berapa orang Gak dijawab juga Jam 3an Saya mandi dong Ini paling jam 4 Jam 5 Lu pikir gue belum jalan Gak jalan Belum jalan Yaudah Gue mandi dulu dong Mandi, mandi, mandi Baru mau belas menit kurang lah itu Masih keramas tuh Santai, santai Ting, dong Siapa nih? Eh kok Alpahri Gitu gue nih Nalpon apa chat? WA Gak buka gue dengan kondisi Masih berapa itu WA-nya? 08 Gak buka dong Sambil basa-basa ya kan Terus gue buka Karena ada air ya kan Dibet-ibet gue Naik turn-naik turn gitu kan Agak jaman dikit Gue kucek dulu Hiper bola banget Dari tadi di akhir Detail banget Detail banget Detail Tau gitu gue telponnya ya Dah Makin susah Makanya Makin panik gue Kalau telpon gak apa-apa Video call Bentar Bentar Ya gue buka tuh Bang Gue kira udah mau sampe Gue bacanya Ternyata bang udah sampe Waduh Di bawahnya Lu rumah yang mana? Astri vlog Gue sambil ngetikan Basa-basa Itu rumah yang mana Itu juga basa-basi Sebenernya Gue udah tau rumahnya gini Ini rumah youtuber yang gini dong Keliatan Keliatan dari jauhnya Paling mencolok nih Udah tau gue Masa basi aja Ini rumah lu yang mana bang Bang set di konter lagi Soalnya juga baru kali ini tuh Gue dateng telat Sesudah bintang lama Iya iya Gue gak nyangka lu orangnya tepat waktu Bata gue Apresiasi dong buat Alphari Eh nama lu apa? Alphari 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 apa? Nama lengkap Alphari Ghandi Nama lengkap gue Oh tapi bener itu? Bener 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 Dikira gimmick nih ам obeying nama gue Oh itu bener tuh? Bener 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 Berarti Alphari Kenapa nama channel lu Nap king nap life Nah Nap Apakah lu Transfill nipple Nap 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 itu Artinya tidur siang Oh Karena gua dulu Suka tidur di kelas Ah Tuh Karena lu Sering banget Titilling king Nih Nggak Raja-nya tidur di kelas Nggak Karena biar keren aja sebenernya Awalnya bukan nap king Awalnya itu just nap Cuma tidur siang Channel pertama gue tuh justnap Terus itu tahun berapa? Tahun 2015 Awal nge-youtube Abang-abang Gue duluan tapi kagak 1 juta Lo jangan sarkas lah Tapi gue 2016 Gue angkatan belas Abang gue nih Tetep aja pak bapak yang duluan Gara-gara gue ganti-ganti channel ya Gue channel gue ada 7 soalnya Ini gue tadi gak percaya Ini 7 channel bener apakah enggak Tapi lu percaya? Enggak Percaya bener Serius? Betul aja gue doang Napking, Naplife Bener-bener Justnap, Napking, Naplife Lu cari ya Kiya Lu catet nih Kayaknya tim kreatif bahkan Tidak tahu nih Catet nih ya catet ya Nap Coba Justnap, Napking, Naplife Nap-Nap Bukan animasi Bukan animasi Channel Nap, lo jadur Animasi Oh animasi bukan animasi Gue bikin animasi tapi namanya bukan animasi Oh bener itu ya Bener Terus 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 gue punya talent gue namanya Yuki Eruma Eruma Oh itu ya Yuki Eruma VTuber Eruma Terus Talent gue Satu lagi Talent gue Terus satu lagi Apa ya anjir gue sampe lupa Satu lagi channel gue bikin AMV-AMV gitu editan-editan Oh ya Gua dulu suka tuh Coba editin lagi Jidak jendok Harus ada ya Harus ada ya Ini di komen kalo gak lo diserang Apa alasan lo bikin tujuh channel itu Kenapa kali satu channel aja lo Karena setiap channel tuh beda-beda kontennya Jadi pasarnya juga beda-beda Awalnya kan justnap Apa lagi sih kontennya? Animasi Enggak awalnya Game Gaming Main game aja Main game aja Terimperisi Reza Arab jujur? Enggak Loh? Dari PewDiePie Candelio Oh PewDiePie Loncat dia langsung Abang-abangan PewDiePie sama Candelio gitu Terus gue Reza Arab dikit Akhirnya mengakui Agak maluman Tapi duluan PewDiePie gue Ya jelas Habis itu Gue buat Kayak Game-gaming Sama Minecraft-Minecraft gitu Oh iya Meta tuh Celing dong Iya Tapi celing kan yang PC PC gue yang HP Nanti waktu itu gue mainnya dari HP Soalnya Emang adanya HP doang gak? Enggak Di PC Sabar banget Emang youtuber 1 juta Emang gak pernah ngerasain record di HP kayaknya Ngerasa gue emang Gue kan awalnya juga HP Justru karena gue awalnya gak punya PC Gue ngerasa Relate gak sama gue gitu Oh pasti sama kita Gue dari HP Mana background-nya hitam semua Iya anjing HP doang Record di HP Iya di record di HP Edit juga di HP Iya Sama lagi Gak diedit malah Langsung di upload Langsung di upload Yang Buzz Royale itu Iya Itu episode 1-4 gak diedit Gue hapus Terus Justru lucu anjir Terus channel keduanya Channel kedua gue Napking Nah itu apa bedanya Napking tuh waktu itu gue Tadinya niatnya Mau buat live streaming Gue kan Itu 2015 juga Sorry nih bang Gak Timeline ya Timeline Wah gue di Justnap itu dari 2015 sampai 2019 Lumayan lama Iya lama Dan itu cuman Berapa ya 100 ribu subscriber kayaknya Kok cuman sih lu Gue kesel Apa lagi sih Itu sampai 100 ribu Iya Waktu itu Cuman sampai 100 Kalau dibanding channel gue yang lain kan Lebih Soalnya gue gak lanjutin lagi kan 100 ribu tuh Gue gak lanjutin lagi Soalnya Pas gue bikin Channel Napking Niatnya mau bikin streaming Gue streaming di Napking tuh Kayak Berapa kali doang Dua minggu Terus gue Anjing sepi Sepi banget kan Iya kamu channel baru Iya channel baru Gue promosiin juga di Justnap gitu Terus gue iseng-iseng Nyoba Bikin konten yang random gitu Ada orang luar Namanya Parashox Oke Dia bikin konten-konten Kayak challenge-challenge gitu Oh ada Iya itu Bener Iya Lu kalau nyari gue di Wikipedia Ada itu Kayak gini ya Iya Kalau nyari dari Wikipedia Berarti ini yang mudah Kreatif Lu jangan dibongkar gitu Tipe-tipe Sia Tipe tamu Iya Lu bongkar Bongkar segala Keren gitu dong Keren anjir Keren Susah ini dicarinya nih Susah Susah banget Kacau Orang tertentu dong Yang tau kalau lu tuh terinspirasi Dari yang Parashox challenge Baru disini Baru disini Baru disini Sorry motong Karena gue anjirnya sedetail ini Kan sampe Parashox challenge Segala macem Ternyata Dia patah Ya udah Nggak jadi pak Mentah Lanjut lanjut Nah iya gue bikin konten-konten gitu Waktu itu Gue nonton Anjir keren nih Kontennya Kayak misalkan Kalau gue mati Videonya selesai gitu Iya 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 Gue nonton juga tuh Iya yang bahasa inggris kan Terus gue nonton Gue coba Ah nyari yang versi Indonesia ada nggak nih Gue mau nonton Pas gue cari Kaga ada Atau jarang banget masih di Nggak ada Itu berarti timelinenya 2019-2020 gitu Itu kalau gue nemu Video Naruto Video selesai Misalnya gitu ya Terus Terus gue pikir Gue buat aja dah Coba yang versi Indonesia Nah gue buat Tiap hari gue buat tuh Satu-satu video Yang awal banget apa Ingat ya lo kontennya Anjir apa ya Kalau gue ketemu Sapi di Minecraft Video selesai Kalau nggak salah ya Masih game banget ya Iya Kalau nggak salah itu Itu salah satunya Terus gue buat beberapa kali Anjir rame ternyata Kenceng banget tuh dari situ Channel networking gue Naik 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 Sampai 2020 Kayak 100 ribu Cuman berapa ya Sebulan kayaknya Kenceng banget itu Terus dari situ Gue buat itu terus Lama-lama Bosen juga kan Metanya itu-itu aja ya Gue anjir tiap hari Gue bikin kayak gini Boring banget gitu Gue pengen bikin streaming Nah tadinya channel itu kan Buat streaming Terus gue pikir Kalau gue streaming disitu juga Kotor-kotorin feed Iya Gue tuh orangnya tuh Pengen feeds tuh rapi gitu Terus Kelihatan sih Kelihatan Kelihatan dari tamennya Channel gue makanya Tamennya sama semua Karena dia rapi Kelihatan banget Males sih sebenernya Kayak masuk alpha Terus udah gitu Gue pikir Yaudah gue buat channel Baru lagi aja Di Nap Life Terus gue promosiin Gue live disitu Rame Lumayan Dari Gue oper penonton dari Nap King kan Kalau gue live Gue di channel baru gue nih Gue subscribe Terus itu 2019 Akhir Baru gue mulai streaming Berarti sebelum 2020 Udah lama juga Lumayan Oh baru mulai streaming Berarti 2019 Akhir Desember-November Kayaknya tuh Baru banget awal-awal Waktu itu Masih dikit yang streaming Kebetulan Ya udah banyak sih Oh kayaknya gue yang mainnya kurang jauh Iya bener Belum jauh aja Belum jauh aja Lu berapa streaming? 16 16 Saya enak baru Saya 19 Saya kapan sih pak? 19 ya 19 ya 19 awal Waktu itu gue nonton Nonton cuman ini doang Bang Winda sama Bang Upi doang Streaming Winda emang dari Sudah lama Dia tuh main game-game jadul gitu Biasanya Main game PS2 Nah gue juga awal streaming main kayak gitu Oh terinspirasi tuh Tapi Waktu itu sempet Pas di Napking PC gue rusak Nah Kebetulan banget Itu gue baru pertama kali Mau nerima gaji pertama gue Di Youtube? Di Napking Oh dari Napking Dari Napking Satu adsense gak lu? Digabung gak semuanya? Digabung 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 Berarti itu akumulasi dari 2015 Iya Sampai Jazznap Napking Gak ada duit itu Belum ada duit itu ya Gak rasa gitu Terus geleng-geleng Udah mencerninkan banget gitu loh Iya kayak Wah Ngapain gue? Ngapain gue nih 4 tahun Iya anjir Gue Gue kayak pernah Aduh gue jadi curhat Iya gak apa-apa Kan emang disini Iya waktu itu Gue pernah 2019 Itu lagi Gue di Jazznap kan Gue sempet nyerah tuh Youtube tadinya 2019 akhir sebelum streaming ini Iya sebelum streaming Oh padahal 100 ribu ya Tapi ada rasa Buat stop gitu Iya soalnya Banyak pressure dari mana-mana Gue disuruh kuliah waktu itu Hmm External berarti ya Sedangkan Ya gue Gue tau Waktu itu keadaannya Lagi gak memungkinkan Buat kuliah Jadi Karena Karena ekonomi Oke Jadi Gue kayak Anjir Kalau gue kuliah nih Gue nambahin Bebananya nih Gitu Jadi gue pikir Gue pengen kerja aja kan Gue coba terus tuh Di channel Jazznap Kayak gak ada hasilnya gitu Enggak usah di Backzone sedih Gue kebiasaan Gak apa-apa sih Manual lagi Backzone horror Ganti Backzone horror Terus Terus abis itu Gue Di Jazznap kan Sampai Lama banget tuh Karena gak ada perkembangan Gue di Pasti disuruh kuliah Waktu itu Tapi lu kuliah aja Tapi lu kuliah akhirnya Kuliah di UBR UBR apa? Universitas Barang Barak Ronin Ini Gue gak tau nih Barak Ronin Gue takutnya meninggu Gue takutnya meninggu Tidak nih Lu jangan Bate kita nih Gue kesel banget Gue udah kesel banget Beberapa bintang tamu Gue iyein Gue ditipu Gue tanya Tenang Tenang Nggak 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 bisa nih Tenang Tenang Kaliannya baru stop Tuh Tenang Gue udah kasih WIWB gue ini Lu jangan bikin emosi Tenggu Kali ini gue gak bisa Kali ini gue gak bisa Gak gue takutnya Kalau beneran ada Guanya jadi nyinggung Universitas itu Soalnya Enggak Ada di daerah Deket ini Deket Gundar Tapi UBR beneran tuh G cari Ini gue gak usah UBR UBR Dia Dia Sejam 8000 Warnet Gue udah nyari Kau universitas Langsung gue banteng Gue udah ngere Kata sejam Udah gue siapin Kugulan bro Enggak Tapi gak ada Sejam 200.000 Gitu oke Udah Kalau PG Barak Gue tau PG Barak tau UBR Anjing Warnetnya PG Barak Bangsat Lu kalau ngomong PG Barak Gue langsung gak UBR Anjing gue agak Gak namanya Barak Rongin Apalagi Barak Gue tau PG Barak Gue masih mastiin nih Makanya gue tadi Konfirmasi Lalu udah tau PG Barak Gue review PG Barak Kali ini berarti kita Yang mainnya gue Lu kuliahnya solo Gue review Anjing 2019 kan lu Gue review itu Lu lulusan 2019 Gue Sat emosi Gue jadi mabah Disitu Masih gitu Ini ambil mana tadi ya SPP sejam Seberapa Bapak juga Bahas Berarti Lu itu Pada saat disuruh kuliah Malah kuliah Malah warnet Malah warnet Gitu 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 Terus gitu, gimana tadi anjir ya? Lo ditawarin kuliah, respon lo gimana tuh? Ya gue gamau, gue maunya fokus nge-youtube kan Terus ada satu, satu momen yang bikin gue Anjir kayaknya gue bertiengi Youtube nih gitu Waktu itu gue sempet, kan gue udah lulus waktu itu ya? Terus SMA 2018 Bener kan ini tapi ceritanya Ini bener, 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 bener Lanjut dulu Ini bener, bener Trust isu banget Bener atau enggaknya ntar diselesaikan Iya, diselesaikan belakang Nah terus, abis itu gue diajakin sama temen-temen gue Alumni-alumnya tuh Diajakin buat nongkrong Nah terus, pas itu 2019 kan gue masih, awal-awal masih ini ya Belum ada napkin tuh Masih belum ada Terus gue bilang, aduh gue kagak bisa dah, kagak ikut gue Kenapa Al? Ikut aja Enggak gue lagi gak bisa gitu Terus tiba-tiba, beberapa menit kemudian Di depan rumah gue Si temen nongkrong Temen-temen gue Ramai-ramai Iya Nyulik lo tuh? Anjing dateng Gimana ya? Gue kagak mungkin gue tolak gak sih? Ya udah akhirnya Gue ikut Gue gak mau ikut Karena Gue bener-bener gak ada duit Anjir waktu itu Oh emang Nihil banget Nihil banget Nihil banget Lalu itu gue, akhirnya gue belum ngomkrong Yang lain pada Dirokok Iya, makan kan Minum, makan Makan Terus, ah lu mesen minum kek apa? Akhirnya gue udah makan Soalnya harga diri ya kan? Iya anjir Harga diri gak sih? Apalagi mereka tau Wah nge-youtube nih kan? Iya nge-youtube nih Musah sharing, terus lanjut Iya abis itu Yaudah gue bilang Ah kagak Udah ini udah makan gue udah kenyang Yaudah akhirnya nongkrong aja tuh gue Kagak minum kagak apa-apa Sampai akhir tuh Sampai akhir Ngoceh Awus Minta minum Lagi ngombrong gitu Ngombrong tiba-tiba Set ya Set set gitu kan? Oh gengsi gila banget itu Kagak anjir Berarti lo gak begitu deket sama temen lo dong? Gak begitu deket Gak gini banget nanti gak berubah Sama temen nongkrong aja waktu itu Gue emang Kan di sekolah Tidur kerjaan gue Gak aja gue gimana mau deket anjir Tapi biasanya kan SMA itu kayak Misalkan ada tongkrongan persekolah gitu Lo gak nongkrong berarti Lo kayak Oh ada Ada tiga tongkrongan gitu kan Sekolah gue Eh sama Sekolah kiri sama lagi Nah lu sekolah dimana? Lu juga tiga Di Jaksal Iya SMA gimana? Oh enggak Gua Jakti Gua di SMA 4 Suka punya Oh gitu Oh gitu Deket banget kayak gitu Oh itu Kayak sekali naik angkut Kelar gak nyampe Oke lanjut Lanjut Abis itu Ya udah akhirnya gue balik aja kan Nah dari situ Gue mikir Anjir gue Hopeless juga nih anjir Apa gue berhenti aja ya Gue nyari kerja aja gitu ya Oh berarti karena gak ada duit Ya Dipandang orang lu nge-youtube Lu 100 ribu Dipikiran orang kan ada duit Ya Lah yang gitu Belum cair kayak mana ya maksudnya kan Pusing juga Ya udah akhirnya gue sempet kerja juga Tapi Sempet kerja di Salah satu e-sport itu ada Oh lu Coba realistis tuh disitu ya Iya realistis Kerja beneran Yang bulanan ada gitu ya Jadi editor gitu Oh Ya udah pantat aja Pantat aja Lanjut lanjut Gak usah Distrik apa-apa aja Bangsat kan jadi Jadi fokus Jadi fokus Lanjut Ya Oh itu emang Biasa 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 Baru kali ini sih Bisang tangguh gue Pantat gue Sebelumnya titit biasanya Ya gue titit malah biasanya Kayak ini Bantal gunanya tuh ada Buat begini Nah gitu Oh jadi Jadi ini bukan Ini tuh buat Iya remote control gitu Biar Oh iya Kali ini saya pakai yang ketutup Biasanya pakai yang sampai segini Kelihatan jadi Nah itu gunanya begini nih Jadi alurnya kayak Okto Bintang tamu Gini Anjir juga ya Isport apa? Isport apa? Jangan gue sebutin lah Namanya disini Jelek itu Berarti Gak tau ya Anjing gue takut anjir ya Salah ininya Oh iya salah satu isport Iya salah satu isport Terus Gue kerja Kagak sampe sebulan itu Kagak sampe sebulan Gue kerja cuman 2 minggu Kagak sampe dapet gaji Hah? Pantesan gak mau disebutin Oh pantesan gak mau disebutin Iya ya Alasannya Alasannya Gatau gue Gak biasa aja gitu Gue gak Gak bisa kayak kerja Kantor Kantoran Dan itu jauh juga dari rumah gue kan Ada gitu Daerah mana? Daerah Jakarta Utara Jangan diuling Jakarta Utara Gak apa-apa Gak apa-apa Jalan apa? Jalan Tau kan Tau 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 Tapi dari elunya berarti yang gak biasa Dari guanya Gue Kayak Gak bisa lah gitu Lingkungannya juga gak Gak support Buat gue Bagi gue gitu Abis itu gue bilang Ema Mama gue Kayaknya gue mau cabut aja gitu Kira gue Setelah mikir Gue cabut Gue fokus ke channel gue lagi Si Justnap itu? Si Justnap Nah Pas gue lagi fokus di Justnap itu Baru Disitu gue ketemu para shock X tadi Oh Baru disitulah gue Buat napking Bikin baru Untuk sesuatu yang baru juga Refresh content jadinya Kan soalnya gue di Justnap itu bikin animasi kan Nah bikin animasi itu perlu kayak Storyboard Bikin cerita Gambar Gitu-gitu Nah Itu biasanya gue seminggu Upload satu Nah sembari seminggu itu Gue Kalo lagi ada waktu kosong bikin di napking Oh Jadi kayak sampingan gue Sampingan ya Justru Si napking ini Napking Karena waktu itu Ternyata napking lebih rame Dibalik Iya Akhirnya Jadi kagak Apa? Kagak lanjut Kagak lanjut lagi Si Justnap ini mati nih bener Mati waktu itu Terakhir upload 2019? Engga Terakhir upload 2020 atau 2021 gitu Masih sekadang berarti Waktu itu Karena gue ambil Karena ada brand Ah Sama Bang Upi Dari Riot Iya Disuruh bikin animasi Oh yaudah gue bisa nih Baru gue Gue pokok kalo Bikin animasi kok ada brand aja gitu Jadi tau kan kalian guys Kalo ada brand-brand masuk Pengen animasi bisa Gak Sekarang gak sih Sekarang udah gak bisa Sekarang udah nolak Sekarang udah nolak Sekarang udah gak bisa Sombong juga Ah iya lanjut Banyak kerja nih Banyak channel yang lain Sekarang Sibuk Terus abis itu Yaudah akhirnya gue Di Napking Baru Ada Nap Life Nap Life ini tahun? 2019 juga? Eh 2019 juga? Akhir Akhir Oke Kayaknya gue tau dia 2021 2022 Iya gak sih? Yang naik bangetnya ya? Iya Pas Covid sih Pas Covid sih Pas Covid lah intinya Pas Covid waktu itu Lagi rame-ramenya Soalnya Covid kan Pada ada di rumah tuh Hmm betul Gue bikin streaming Temanya sekolah Temanya Gue tiap hari Kayak sekolah gitu Oh gitu ya? Ada jadwalnya Gue streamnya pagi Oh Cuma bah? Gue kayak orang sekolah Gue minta bikinin bekal sama mama gue Hahahaha Itu tapi di streaming Di streaming? Gak ya Jadi di face game-an aja Apa? Ada tema main game apa gitu? Oh main game main game Jatuhnya pelajaran main game berarti ya? Iya pelajaran Misalnya pelajaran Ada pelajaran Apa ya? Menembak Valo Gitu gitu Udah olahraga Bateri olahraga Udah Apa ya waktu itu Mancing paling Senam Terus Iya ada mancing juga Ada mancing Macem-macem game pokoknya Jadi waktu itu Karena orang-orang lagi pada dirumah kan Kayak Terus ada streamer yang Temanya sekolah Waktu itu rame makanya Siapa itu? Naik banget Gua Oh lu doang? Berarti orang pertama? Oh gua gatau gua pertama apa engga Tapi yang gua tau waktu itu Gua Gua doang Gua belum liat Gua ga liat streamer yang lain juga Ketesan gua ga pernah nonton lu ya Pagi ya? Iya Jamnya kebanting Pak Makin tidur ya? Gua streaming jam 7 Jam 7 Gua streaming Jam 7 Sampai jam 10 Terus jam 12 Sampai jam 3 Jam 4 Sampai jam 6 Jam 8 Sampai jam 11 Buset Gua serobot itu dulu Bisa 10 Sampai jam 12 jam Sehari-hari Gila Gua juga Gua dulu bisa begitu ga? Tapi seru soalnya Ya ga sih? Kalau memang feedbacknya bagus kan Ya kita kan ga munafik Iya Kalau misalkan lu 10 sampai 12 jam Yang nonton Ibu sendiri misalkan ya Sedih juga gitu kan Capeh dong gitu Iya Iya Berarti lu baru mulai Di streaming Nike itu Pada saat 2021 Covid itu lu Berasa kayak Gua naik banget nih gitu Iya Di situ channel Neplife Naik banget Tepet banget 100 ribu nya juga Sama kayak Nepking Oh si Neplife ini Itu yang Kalau streamer Turu itu tahun berapa itu? Itu tahun 2022 Itu tahun 2022 kan? Tahun kemarin Iya tahun kemarin Nah itu yang bener-bener lu naiknya banget nih Itu yang ngenalin lu Siapa sih dengan teknik Undertale itu Upi bukan? Engga Oh bukan Oh engga itu Eh dari Ada Bang Upi juga Bang Upi Gue, Andika, temen gue sama Bang Upi Bang Upi kan suka bikin konten review-review meme waktu itu Review meme Pake back soundnya lagu itu Nah Nah terus Nah terus Gue sama temen gue si Dika Kalo nonton itu Namanya kan Discolen Discolen Nah gue setiap nge Kayak Ngesarkas jauhnya garing makanya ngantuk Oh gitu Makanya gue setiap Tidur Oh Jadi sebenernya tarikannya Kolaborasi antara lu Upi dengan lu Iya Gue mereaksin-reaksin itu Mereaksin-reaksin Kalo garing Gitu ya? Iya selalu garing Jadi gue selalu tidur Gitu Berarti lu menganggap jokesnya Upi ini garing semua? Discordnya Oh Discord Discordnya Sarkas aja sebenernya Ah iya Tapi jadinya Jadi habit tuh ya Iya makanya Gue juga gatau apa yang Kenapa rame gitu Itu sampai ke RP Pak masalnya Pak Oh iya Ini pertama itu rame banget nih ya Ini anak-anak RP Tiba-tiba Pas ada lagu itu Ada yang pake soundboard itu Langsung emote prone Sama emote sleep Begitu Itu sampe Itu sampe Eh cuma kanyar Asterovilo ini virus siapa Ketuk gue ya Gue liat nih alap Upi ya Ketuk gue ya Gue gatau gitu Ini yang mana duluan Tapi gue taunya kalian berdua nih Makanya gue mau nanya sebenernya Oh tapi lu udah tau gue pas itu? Udah udah 2022 itu udah Oh tau gue pas dari yang 2021 itu? Kayaknya sih 2021-2022 udah gue lupa Oh iya Pokoknya dari live streaming yang Eh ini siapa nih Oh temennya Upi ya Ya udah Gue liatin aja Berarti Eh gue tidur juga Malah gue kira gini tau Si Bangal ini next streamingnya gara-gara Upi Karena gue tau dari Upi Ada prosesnya kan Iya ada proses Prosesnya gila anjing Gue aja baru tau itu lu proses Dengan Mata pelajaran lu yang satu hari bisa 4 kali ini Bakal Kan 2019 lu baru awal streaming Nah lu berasa Banget ini lu anjing Ini gue udah mulai naik banget Ini gue banget Ini game lu banget lu pada saat main game atau Momen apa gitu? Banyak sih Satu deh Yang lu inget banget pasti ada dong Satu game atau Plan versus zombie Waduh nih Kok aneh ya Emang game-game gue aneh Game aneh Gimana aneh Plan versus zombie lu bisa naik dari situ Aneh banget Plan versus zombie itu ada di jadwal sekolah itu gak? Iya Jadwal menanam Kelas menanam Kelas menanam Lu bayangin Kelas bencocok tanam Yang nonton 25 ribu Itu live now Gak jelas Gak jelas Gak jelas Itu kan Gak jelas Udah hamil kan Muntah Makanya gue juga Gak jelas gitu Ini kan Pada game lama juga kan Bukan game yang rame gitu Orang main game itu juga Belum tentu kayak Wah langsung rame Gak mungkin aja Iya Tapi itu berarti ke personal lu Ribadi sih kalo menurut gue mah Gak tau sih ya Di game yang lain Di saat itu 25 ribu Di game yang lain gimana itu? Eee Puluh ribu gitu Oh masih Oh berarti main game nya paling kuat sih Plan versus zombie itu ya Apa mungkin Ada rasa-rasa muka mirip tanaman Hah Apa kayak orang Relax Nyatu dengan alam gak 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 Gue nih Lagi mikir logika tuh Kok bisa itu plan versus zombie gitu ya Apa ini Mungkin Ini masih mungkin Gak gue mana Lu ngomong tanaman gue ingetnya lidah buaya tuh Gak 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 bisa dipikir pake logika Gini-gini nih modelannya Kaktus Nah iya bener Kayak gini Oh orang pada seneng kayaknya Liat kayak gitu Oh berarti pada saat Kan ada masanya covid selesai Berarti kelas pagi lo ini udah gak ada lagi dong Apa tetap di jalan Udah gak ada Kelas malem terus ya sekarang ya Iya Kelas malem Soalnya kan anaknya udah pada sekolah Iya Sekarang gue nyarinya kayak Jam-jam istirahat Semuanya juga gitu gak sih Yang streaming Iya Iya kan Rata-rata sih Jam 8 itu udah prime time sih Iya jam 8 Jam Tapi gue sekarang masih suka live pagi juga sih Ngobrol Nah Ini serius gak nih Serius gak nih Bener Bener Soalnya kalo pagi pasti gue gak nonton guys Udah pasti Bener-bener Soalnya Jatuh gue Aduh buka dia yakin banget lagi tuh Jatuh Jatuh Buka dia trust isu nih bro Gue orangnya morning person banget Ya pagi gue bangun olahraga Streaming Siang istirahat Sore streaming Malem streaming Itu jam 3 selalu taljud dia Harusnya Tapi kalo dia sampe bilang solat hajud Gue udah gak percaya tuh Gue udah gak percaya Gue udah gak percaya Gue lagi mencerna tuh Bener apa enggaknya Jatuh Kira-kira persentase Yang dia bener ngomong berapa Coba tebak Bentar lu jawab ya 70% lah 70% Kalo menurut gue 85 lah Oh berarti hampir semua bener ya Gue 50% Nah dia segeri aja gak gak percaya Nah sebenernya gak percaya dengan diri lu Itu jatuh yang harusnya kayak gitu Yang seharusnya gitu Harusnya gitu Oh faktanya 50% Faktanya Faktanya Seminggu kayak gitu Cuman 2 atau 3 kali Ya bener 50% Bener dong Ternyata lebih males dari yang gue kira Engga soalnya Gue banyak ngerjain yang lain juga Oke oke Pas lain streaming ya Pas lain streaming Ada yang lagi gue kerjain Kalo enggak mah 100% Oh gitu Nah ngomong-ngomong yang lu kerjain Nah Gue tuh pernah lihat lu live streaming Udah gak pake Saweri atau yang lain gitu Pake yang kayak Apa sih koin apa apa Coin Coin ya ya Coin gitu Iya kayak currency coin sendiri gitu Itu platform mana Platform Tako Punya siapa Tako ID punya gue sama temen gue Lu yang bikin Bikin Definisi Lu idenya kayak Aduh gue pengen bikin Nah Background story-nya Background story-nya Ini belum gue ceritain nih Dimanapun nih Dimanapun Parah ini Yang ini real nih Makanya eksklusif banget nih Soalnya alesannya tuh Belum diundang podcast mana-mana Iya Iya Itu dia Lu jangan gitu Emang gak deh Karena maunya sama kita doang Bener Iya Dari dulu Bang Oto kapan buat podcast nih Ini udah ngerjain Kenjauan Kenjauan Ini bas Disini gue basah banget Kenjilannya parah ini Iya Waktu itu Waktu itu gue lagi main Zelda Oke Nah Sebelum itu deh Sebelum itu Kan gue waktu itu Ini gue boleh nyebut nama Boleh semua Boleh sama Saweria Kan gue pake Saweria awalnya Cuman pas pake Saweria Mediashare tuh suka ngebat Oke Kaga muncul kan waktu itu Kalo numpuk Kalo numpuk Kalo numpuk Jadi harus kita Hiniin sendiri Di play sendiri Kadang udah ditipu biasanya Bang aku belum Udah Ini yang ini anjing Udah Ngebak Ngebak Terus abis itu gue pindah Ada Nyawer Nyawer.com Gue lama tuh disitu kayak 2 atau 3 tahun gitu Si Nyawer ini Nyawer Lama juga Lama-lama Abis itu Mediashare juga Suka ngebak Gak cuma Mediashare sih Donate juga Gak tau di gue doang apa di yang lain juga gitu Gak karena Frekuensinya kan Curing 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 gitu Gak ngebaknya tapi beda dia Oh beda? Beda Ngebaknya kayak kalo Mediashare udah dimatiin Kadang masih muncul Oh Bundle Bundle Tapi lo pernah ngebak gak kayak Misalkan nih pertama lagu tiba-tiba GACOR banget Ya Oh kalo itu gue udah ada tombolnya sendiri Sudah ada Sudah ilang Bisa bisa Gue tinggal Tekan, hah? Gitu Ilang Gitu caranya Udah ada counternya sendiri Gitu ngebak juga Soalnya tiba-tiba lagu kok promosi gitu Ada satu Mediashare yang Dimana-mana udah pake apa-apa selalu ngebak Tapi Mediashare itu doang videonya Oh Jadi dia sama video tertentu Video ngebak Satu video itu doang Dari semua video yang di youtube itu doang selalu ngebak Apa itu? Ya itu Ada-ada lah Oh ya itu Aduh ini Ya ada-ada pokoknya GACOR! 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 Gitu ya? Gak Oh bukan Tapi tau deh Jangan-jangan anjing Oh di Hoax atau Pakai Ah berak ini Asik-asik Asik Asik Terus Terus itu Gue pernah waktu gue lagi streaming Tiba-tiba Donate 10.000 Oke 10.000 aman 100.000 aman Caman 1.000.000 10.000.000 100.000.000 Udah mulai itu Tegang gue anjing apaan deh 100.000.000 Maset Pas gue liat Lah tapi kagak ada di recent donate-nya Oh iya iya Ternyata Ternyata dia pake bug gitu Ngebak gitu jadi donate-nya kayak donate fake Oh fake donation? Dia donate 100.000.000 bener masuk ke lo atau engga? Engga Engga masuk apa-apa Notifnya doang 100.000.000 itu notifnya Loh kalo kita yang jantung Kayak udah Wah makasih udah sampe salto salto Makanya Untung gue orangnya skeptis kan Gue trust issue nih Udah aneh Iya udah aneh nih pas gue liat Lah ngebak Dan itu ada beberapa juga Kayak judi Slot judi Donate kayak gitu Pake bug kayak gitu Udah pake bug Bug? Judi lagi Gak ada duitnya lagi Gak ada duitnya lagi Kasus Langsung aja Langsung aja Dibenerin bugnya Langsung aja dibenerin bugnya Langsung aja dibenerin bugnya Bang Nyawer maksud gue Lu jangan gitu Pengen Mabila Masa Gak asik banget OPM Nanti Besutnya ada Begitu 666 Alpahri 777 Bingung Kenapa nih E.E.E. Mosarkas PSV Lebar Masih kosong Masih kosong Masih kosong Masih kosong tuh Itu gak mau Takodot Apa? Lagi ceritain Lagi ceritain Terus itu pas ada donate kayak gitu Jadi trust issue tuh Gue kalo ada donate kayak gitu kan Trust issue Terus gue Gue kesel lama-lama kan Sering dipake bugnya Kayak gue udah bilang makasih Tapi ternyata boongan Anjir Kesel gue Terus gue bilang Anjir apa gue Bikin aja apa ya Platform donate sendiri Itu aslinya becanda tuh Sambil kesel gitu ya Sambil kesel Gue inget banget gue lagi main Zelda waktu itu Anjir bikin platform dirinya dah Nah terus ada satu penonton gue nyaut Dia donate bilang Gas bang buat Gitu Dikirin becanda juga tuh Dikirin becanda juga Dikirin becanda juga Biasalah gas kan pure Gimik sama gimmick ya kan Iya Gak pernah gimmick Wanjir Iya 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 Baru satu Gak pernah gimmick Gimik apaan Nanti abis itu Gas gas Setelah streaming itu Kita ngobrol 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 Banyak lah ya Soal itu Akhirnya jadilah Tako Baru Proses berapa lama itu Dari Sebulan Brainstorming Sebulan Cepet juga Mungkin viewer udah tau basicnya kali ya Emang dia disana kayaknya Gat-gatnya udah tau banget tuh Oh Maksudnya Sampai jadi Bisa dipakai Oh itu 2 Sampai 3 Atau 4 bulan kayaknya Oh 4 bulan Tapi lumayan cepet sih Lumayan sih Ngumpulin orang-orang juga Itu orang-orangnya juga Dari penonton gue sendiri Oh yang Yang Karyawan gitu lah ya Hmm Waktu itu Di open Volunteer gitu kan Ini yang mau ikutan buat Yang bisa gitu Gas Daftar gitu Kira banyak yang daftar Dan Yaudah Kira gas Buat Jadinya tuh bulan Oktober kemarin Gila Itu berarti Lumayan baru sih memang Fun fact saya di email pak Saya gatau siapa yang email Masuknya sepam Masuknya sepam Masuknya sepam Lo berarti penonton gue Oh itu salah satu admin Berarti Admin Tadi apa deposit berapa? Dapet berapa? Disuruh depo 3 juta dulu Ini masalahnya tempat nyawa Dari pecuti online nih Tai Kebetulan di owner Gue juga gak ngerti gue di owner Gua sih tako 77 tadi ya Emang iya Tako 77 Kan gue bilang Emang iya Gua nanya waktu itu Soalnya kan gue pernah di email Sama yang beginian Terus tiba-tiba bakal bilang Namanya tako Anjing gue langsung cek email kan Oh itu Lu dong Iya tadi kan gitu dibawa ngomong Ternyata dia punya pak Eh Belum Belum ngomongin tako kan Di bawah kita Kok lu bisa tau Lu dari masa depan Oke kita diserang Maafin saya Saya hak mimpi Ya lu kayak Baru bangun kali ini Kan kita baru ngobrol nih Baru kan baru ngobrol Sari mungkin tadi gue ngobrol sama Ami Oh iya Lu ngobrol sama siapa? Multiverse Iya Baru ngomong gitu ya Gua baru tau tadi Sejahteraan sosial Diantara youtuber yang punya play button Gitu Oh iya Gitu Makanya dia kesel banget Pengen mukul lu Pas gelap 100 ribu sebulan tuh Gitu Udah udah ngepelebat itu Kacau Kacau Akhirnya bikin Oktober release Oktober release Sekarang aman tuh Gak ada bug-bug tuh Aman Dan waktu itu pernah ada bug Terus ada yang main-mainin bugnya Apa bugnya? Sama Bugnya tuh Ya Bisa Dispam donate gitu Tapi dia gak donate Padahal Oh gua gak tau Kayak waktu itu dia cuma 10 ribu-10 ribu doang Oh 10 koin 10 koin 10 koin Terus abis itu sama Adminya langsung Langsung di Ini Cari orangnya Langsung minta maaf orangnya Nah Kok minta maaf? Justru makasih dong harusnya Kan? Ya maksudnya Kalo misalkan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gua bilang juga kalo misalkan lem bug ya Kabarin aja Buah atau ke adminnya di discord Tapi dia gak ini Masa asik cendirian Asik aja asks Terus anjing asik Potoh Teng Makanya Kemanda itu udah di fix si Lo dunia Aman afraid Aman Jadi Kelebihannya aku itu paling... Marketing kalau potongan itu sama kurang lebih cuman kalau misalkan di tako banyak fitur-fitur yang nggak ada di tempat lain contohnya satu contohnya soundboard soundboard pernah di Twitch ada soundboard gitu jadi discord sih yang simpel nggak sih? discord jadi orang ngedonate pake soundboard oh soundboardnya udah disedain sama si pihak lu? pihak yang punya takonya? pihak kita iya jadi kayak ada listnya gitu kan kita masukin nih mau ada soundboard apa aja terus harganya berapa aja nanti orang tinggal pencet keren keluar tengk kayak beli soundboard tentunya wah aku makin tertarik waaah udah gitu anjing gue promesi gue tau taibang taibang kan orang lagi ini maksud gue yang natural anjing nah itu natural tapi ini gue natural ini gue kaya anjing keren juga gitu gue yang liat juga anjing keren juga gitu kalau gue denger gue keren juga si bangsa ini lah kan tertarik bener nggak gue? kalau belum ada tuh lu mah nyangan gue mulu tuh nah oke kita lanjut kan biasanya kan kalau doanya gitu kan di setiap mau doanya tuh bayar scan gitu kan nah kalau di taco nih ada fitur top up oh jadi ada balance iya ada balance sendiri jadi orang kalau misalnya ini kayak langsung toko pro aku nyimpen baru ntar tinggal lah buang 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 jatuhnya kaya tiktok versi dia sendiri sih tiktok kan juga top up coin ya kan top up coin kan currency-nya berarti satu taco ini satu coin seribu kan top up dulu nanti ada coin-coin harganya gitu iya gitu kaya gif ini berarti iya keren keren gitu itu berarti disitu disediain kaya gif-gif berharga juga berarti harga itu nggak? ini gue ngasih ide sih gue oh nggak tiba-tiba pesawat makasih pesawat bisa nggak? amnyem kenyang amnyem kenyang aduh pahit pahit seru ternyata jadi streamernya maksud gue lanjut berarti yang soundboard itu ada lagi kelebihan lainnya selain bebas bak nanti ada fitur kayak song share katanya jadi kan kalau misalkan gue sering streaming tapi kayak radio jadi yang nonton bisa request lagu dimasukin disitu lagu-lagunya jadi kayak bukan lewat media share lewat situ jadi 1 kali donate misalkan udah ntar jadi ke list lagunya jadi ngantri berarti harganya itu itu gak 10.000 dong per lagunya dong harusnya bisa ditentuin sama streamernya bisa ditentuin sama streamernya itu maksud gue jadi berarti ada harganya sendiri nanti bisa di kayak kiwi kiwi antri-antri nah itu ya bagus-bagus tuh sama auction katanya apa itu auction lelang apa sih namanya lelang kayak katanya sama lelang katanya lewat sistem iya nah gue juga belum tau nih katanya doang tapi bisa aja sih ini punya minuman nih guys ini aku mau lelang berapa nanti cerring 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 gitu iya kayaknya lah berarti duit yang udah masuk gak balik lagi dong kayaknya di hold gitu kali ya oh bisa jadi bisa kayak gitu kan ini belum ada juga baru rencana tapi kalau ada keren kalau ada keren bisa di refund gitu ya misalkan yang spot 1 doang masuk udah 2 ke bawah refund gitu ya tapi potong 5% biar kapitalis ide bagus gue kasih ide ide bagus gue kasih ide biar apa biar tetep cuan jadi ibaratnya itu pakai taco makin itu harus ada harus ada 100 ribu aduh aku gak menang lelang balik 95 ribu malin roceng bro enjing bener juga enjing ya maaf gue anak ekonomi tapi kalau taco edi bisa ngemail gue bisa gak kayak ini mas pakai taco edi tapi kita setiap ada donasi dapat 5% gitu bisa gak nah itu namanya memorotin perusahaan orang bisa tapi pas narik potong 50% waduh udah kayak website ini ya oh berarti ini yang email ini gak ada privilege potongan 0% gitu gimana sih ini ini saya cari dikit kalau misalkan anda mau mengendorse atau ingin bekerja sama dengan pihak-pihak lain selain dengan nap life itu seharusnya ada privilege tapi bisa kalau kalaupun gak 0% biasanya itu di setengahnya 2,5% atau 2% kayak gitu pak atau 3% jadi sistemnya jadi pajaknya dibebenin kayak yang doner itu kayak sosial oh gitu bisa kasian tapi kibur kayak aku sultan aku ingin donat sejuta cerok tambah 20 ribu beli surya mending enjoyin member nap life itu mulai dari 5 ribu apa 10 ribu kurang bisa 5 give member iya benernya lu apa-apa di sisa 50 ribu lu jadi member itu tapi gak 50 ribu juga gak sih 85.555 biasanya wih detail tuh parah banget ini udah luar biasa 11% tapi keren juga sih sukses buat taco.id ya amin kalau email-email semoga ada privilege gitu potongannya lebih kecilin dikit atau bahkan dikasih 5% gak apa-apa sih minus pajaknya minus ya minus nah itu dia wah ini memang personal apa mungkin Bang Al gak suka sama Okta enggak bukan gue gini kayaknya dia ngeliat yang oh ini 1200 peornya gitu anaknya angka banget maaf deh sering dibawa 1000 tapi ngumpulin dari 2016 kalau 7 channel digabungin juga banyak anjing makanya gue bilang gue maksud gue apa ke temen gue lu maksud gue apa 70 ribu dari 2019 wah kacau langsung aja masuk ke hoax atau fakta nah ini aduh jadi ini gue pengen gue jadi lang tau jadi lah ya jadi lang pak ini tapi disclaimer sebelum hoax atau fakta ya saya semakin insecure pak bapak mending cari koos lain saya ini kena bully terus jangan begitu justru karena ini semoga ini membuka jalan ke sesuatu gitu dia ini aneh dia gak gak seret di views tapi seretnya di subscriber pak bukan dia bukan dia dong gue juga gitu juga sekarang ya kok saya juga ya saya dua-duanya saya dua-duanya ini harus bersyukur ya Allah makasih masih banyak orang yang lebih marah makasih sering liat analyticsnya gitu apa gimana kalau youtube gitu lu sering liat analyticsnya gitu gak sih bukan bahkan di dashboard kalau dibuka itu kan langsung pertama subscriber minus ada apa minus di subscriber ini beneran minus fakta yang di tengah itu lu ke dashboard di tengah kan iya gue itu udah masuk fase dua tahun terakhir itu minus subscriber per bulannya minus per bulan minus misalkan bulan sekarang minus 300 di bulan depan plus 300 kan 0 ya sama aja ya ini anak-anak tau anak-anak tau aneh banget tau itu minus bener apa minus terus kemarin kayak kebantu sama upi terus kebantu konten sama manca itu plus lagi tuh bulan depan minus lagi nih gue bisa sama kayak channel gue anjir yang gak step minus juga kalau itu kan didiemin oh iya bener saya aktif banget masih kayak orang kayak nonton gue ah ini terakhir tuh jerok ini masuk hoax atau fakta gue dari ayo langsung yang fakta bacakan lu oke hoax atau fakta yang pertama al adalah streamer yang cukup skizo tingkat akut hoax atau fakta banget anjir hoax mau dijelasin gak enggak kenapa muka lu seperti berbohong coba coba nih dengar ada warnter lu cocoknya gue masuk kemana gua 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 ini gua gua yang ini gua 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 cocoknya gua cocoknya masuk kemana masuk hatiko aja halo saya ini sih sakit aduh ah jalan lah lagi streaming ini relate sama tadi pertanyaan gue awal lo punya pacar gak enggak oh pantas pantas yang ini udah kelewatan itu AI oh itu AI emang streaming lu tuh udah pake AI zaman sekarang banyak AI penonton gue aslinya gak kayak gitu oh enggak itu buat gimmick kan itu AI doang tapi skizo hoax gitu ya aslinya enggak gitu kan kalau ini gue percaya aslinya pasti lo bijak banget oh gue bijak banget anjir parah parah normal lah ya kelihatan lah tadi ngomong di belakang layar sih iya kan jangan begitu kacau banget oke hoax satu mata kedua Al katanya lebih mencintai Zeta dibandingkan animasi biru zeta ini zeta lola zeta bukan beda pak oh beda beda umur beda mainan kayaknya nih beda beda referensi oh yang mana zeta nih bang itu yang tadi oh yang tadi oh vtuber itu vtuber kenapa bisa lebih mencintai Zeta daripada si animasi biru si animasi biru kesannya kayak iya kan animasi kartun biru nyanyainya gimana cobra namanya cobra ini namanya cobra soalnya ya emang dari amal mana pernah gue suka sama animasi biru lagunya gimana sih kalau gak salah gue tau lagi semuanya yang hujan tuh oke kita lanjut oke hoax atau fakta ketiga bang Al pernah dilarang oleh fans vtuber yang tidak terima idolanya disukai oleh Al juga dibuat dimikin oleh Al itu hoax atau fakta nih gue sorry banget kenapa ada fans vtuber yang gak terima idolnya disukai sama lu sabar hoax atau fakta sorry oke gue gak tau sumpah nih ya serius ada itu ya serius ya gak maksudnya hak apa sebagai fans yang ngatur orang lain suka ke yang diidolainnya gitu enggak lo ngapain si vtubernya gitu loh ini oke jelasin gak gue penasaran tuh kalian gue juga gak tau aja gue cuman suka biasa aja gitu cuman mungkin gue terlalu berlebihan mungkin gue mengganggu kehidupannya mungkin gara-gara gue suka sama idolanya dia jadi kepikiran enggak gitu terus jadi panas dingin kalau menurut gue sih gara-gara lu sama dia suka sama satu idola nah idolanya notic lu sedangkan dia gak di notic dia langsung iya gak sih yang ini gitu dong bener gak yang ini gitu dong enggak 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 bener kenapa gue dipukul tadi enggak 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 bener enggak bang enggak enggak bener enggak enggak gara-gara gue gue gara-gara gue pasti pasti gara-gara bukan karena lu di notic dan dia gak di notic kan bukan bukan karena dia bukan siapa-siapa lu siapa-siapa gitu kan bukan 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 karena lu punya hampir udah tau dia bilang udah enggak udah bilang bukan gara-gara gue ngechat terus langsung dijawab sama Pituber bukan enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin kayak lu ngechat langsung di respon dengan baik enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin karena gue superchat 1 juta di Pituber iya ya gua harusnya kacau sih iya introveksi diri gua sih nggak terima sih emang idola gua di sawer sejuta gitu sama orang lain lagi lama lagi kan dipajangnya iya hancur disebut lagi namanya disebut lagi kan dimakasihin lagi kan iya makanya kacau sih kacau 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 selain julukan streamer kecil iya juga di juluki streamer imut ada nih ada nih si hati anjing gua gelip banget anjing lo diem gak keren ngeran ini udah selesai kan ya belum belum masih lama wah gila sih ini gini ya streaming anjing tim kreatif banget internet lu cara gini gimana sih ini ya kerana kularifikasi aduh streamer imut juga jatuh 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 pow bubar duluan kita apa feedbacknya atau kenapa lu bisa melakukan hal tersebut karena milestone berapa itu kalau boleh tahu macem-macem ada yang ada dua video tadi yang kiri itu yang kiri yang kiri itu video lama banget yang kiri tiktok gak sih yang kiri sadar diri kan emang emang lagi itu sejuta-sejuta benar enggak tuh sejuta-sejuta iya 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 percaya dong percaya lah kalau yang itu yang tadi beneran di streaming kalau yang sebelumnya itu sampai di streaming itu 2 juta Oh yang itu 2 juta kayaknya kayaknya lebih murah di tiktok ya nah nah itu tuh gini ya gue udah buak banget gak di streaming berapa tahun lalu itu apa baru dua enggak anjing 2020 berarti udah dua-duanya tiga tahun lalu ngeliat kayak gitu ada bulu kuduk juga agak merinin dikit sih gue juga gue juga biasanya suka di munculin AIP sih gue dulu suka nyanyi-nyanyi nggak jelas ya kan reaction tapi suara lu bagus tuh gue nggak kan ya reaction bangsat banget ini lagi despacito itu kayak kon Nah belum tuh di gua coba nanti kalau gue lagi streaming boleh waktunya pakai ikat rambut ini gue satu Pak dulu ngikutin trending banget ada despacito nggak bisa nyanyinya gua asalin dong gue ancur-ancurin sengaja gue publis ya kan abis naik ratusan ribu 200 ribu Wah banyak deh gua takedown ngambil SS-nya doang iya terus ternyata udah kemana-mana Direction semua orang luar Direction semua orang luar terus Direction udah Direction dia juga sama kayak gua ngambil SS-nya doang di takedown videonya ada yang di-upload udah jejak digital iya atau gitu gak di-delete sekalian aja dari gua aja tinggal lu doang belum nih kenapa gua ada dia mah dia ngejengkang Astavirobeb ada dia ada banyak kalau dia kalau gue memang jejak digital kalau gue nggak pernah gue ilangin biarin aja gitu mau apa-apa biarin tapi jangan lupa reply persis member jadi jejak digital itu di membersihnya di membersihnya 10 ribu 10 ribu ok kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya berawal dari gimmick Bang Al sampai bikin karya musik yang berjudul itu legenda birjon nah itu gua ada musiknya coba musiknya ada 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 tapi kita bahas yang legenda birjen coba-coba itu apa legenda birjon ini kayaknya internal internal gue pernah nanya ke gendang birjonnya oh oh birjonnya ini kopi ini nggak nggak ngasih kopi retos itu nah itu dia oh bibir jontor mahluk itu birjon itu birjon-jontor birjon bibir jontor hahaha mahluk biadab di troon apaan mainnya Iya itu dia makhluk jadi karena ditropi word dikasih mulu Iya berjom-berjom ini karakter-karakternya karakter among us warna merah dan berbibir jontor namanya legenda emang rada susah kalau ngomong sama anak-anak ya Iya makanya harus terangkap terangkap bangsa lah masa lu nggak tahu Amungas lurus ini ada lipat kalau memang kita ingin debatkan itu bibirnya jontor iya karena itu udah pak oh awalnya itu berarti gara-gara itu lebih kinda itu Iya awalnya itu gara-gara gara-gara ini random banget ya kegiatan-kegiatan gue nggak dijelasin oke oke lah itu kan di don't have viewer bibir jontor kenapa sampai lu buat lagu kepikiran buat lagu tuh kenapa karena waktu itu melestone nggak nggak semuanya melestone waktu itu kan gue dia musuh bebuyutan bujutan gua tuh ya Sibir Jonen ya mau subuh bebuyutan gua gua kan suka sama Zetta kan Zetta tuh pacar gua ya ya kita iya aja ya ya iya iya ya scripture ntar kena fans VTuber lagi guys geser nih fans VTuber yang sebelah jadi Instagram ya iya waktu itu karena gua suka ini Zetta nah gua nggak tahu Ini siapa Nih Orangnya pasti lagi nonton juga nih Gue gak tau ini siapa Dan Kenapa Dia buat channel youtube Namanya Legenda Vevo 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 itu suka Video klip-video klip itu kan Agu Tapi dia kayak Bukan dari Vevo asli Iya Nah terus dia buat lagu Beberapa buat Ngerosting gue Oh dia niat Produce lagu untuk Ngerosting lo doang Video klip Apa lagu Video kayak animasi Tapi lagu Dia Dia Original Lagunya Original Gue tau itu orangnya emang musisi Caranya dia bisa buat lagu Produce lagu Dia bikin beberapa lagu buat ngerosting gue Terus gue liat Anjing Gue dislike kan Anjing Terus sambil streaming Sambil streaming Oke Gue dislike nih Yang musuh gue Terus gue bilang Tunggu pembalasan gue Anjing Gimiknya lanjut nih Iya Gimik Maksud gue mimik Mimik buka Mimik buka gue Mimik buka lanjut Terus dari situ Gue Gue bener-bener Apa ya Gue kan Sama sekali gue gak pernah menyentuh Industri musik Atau musik apa gitu Gue juga gak bisa nyanyi Gak bisa bikin lagu gitu Terus gue Pengen nih buat Buat bales nih kan Istilahnya buat gue Rosting balik Terus gue iseng Nanya penonton gue Ini ada gak Yang punya temen bisa bikin lagu gitu Buat Ngedish balik Buat nge-produce lagunya Terus udah Itu gue Lo tau gak bikin video klip itu Sama selagu-lagunya Cuma dua minggu Cepet ya lumayan Cepet banget anjir Itu ngebut banget Kayak Abis itu gue langsung Nge-kontak orangnya Ada penontonnya ngasih tau nih Gue punya kenalan gitu Gue langsung kontak orangnya Kita buat itu Dalam dua atau tiga hari lagunya Gue bikin lirik Berapa aja ya Empat atau lima jam gitu gue bikin lirik Langsung ngalir tuh ya Ngalir banget Ngalir banget Terus itu Sabtu take Abis itu seminggu kan ada Tentang seminggu tuh Sebelum deadline Gue langsung bikin Video klip MV Gue cari Editornya Semu-muanya gue Jadiin dalam satu minggu Baru gue publis 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 Hari Jum Eh hari Sabtu Jum 1 siang Terus pas gue publis Trending Oh Lebihnya lumayan enak banget Enak-enak-enak Enak lagunya enak Gua 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 pun Birjon ya Iya Buat-buat itu kayak Ini jokernal Orang gak tau ini liriknya Apaan Apaan gitu Yang orang gak tau dari streaming kayak Ngapain ngomongin ini gitu Iya Begitu trending 14 waktu itu Makanya Anjing itu trending biasa kan itu jadinya Itu trending biasa Bukan trending game kan Iya itu seumur hidup Gua dari 8 tahun nge-youtube Pertama kali Itu baru trending pas lagu Pertama kali anjing Anjing gue buat lagu lagi ya dah Gini caranya Gua bisa jadi streamer ya Gua bisa jadi musik ya Tapi itu ada ini ya Ada bisa kesana kok Jadi W WB Warga Betawi Iya Gua Betawi salah ya Terus dari situ Tapi itu impactnya dari lagu itu Emang Gede banget sih Apa yang lu rasakan Gua jadi Banyak yang Tengah gua Tengah Oh dari situ Dari situ Kayak banyak yang Ngobrol sama gua Jadinya kayak Contohnya Bang Geralt waktu itu Bang Geralt Bang He Hakim juga Terus ngekontak Akhirnya kita Ngobrol-ngobrol Sampai waktu itu gua Di Mukasi Ada event di Jepangan Gua sempet bawain lagu itu juga Oh nye Gara-gara trending gitu ya Iya Lu Lagi ada Birjon Iya anjing Lu setel tuh di event Iya Lu nyanyi langsung Anjing Lip sync mana tuh Ada Setengah lip sync Setengah lip sync Di remix juga soalnya Oke Nanti Gua juga bawain itu tuh Ntar di event Motion Motion Oh anjing Gua diceru bauin dah Kata Mbak Boina Ngejeng gue Oh mau ini gak Legenda Birjon Iya gua ngapain Bauin dah Naik panggung Lu punya lagu Lu bauin lagu Anjing serius Nyanyi lagi Iya anjing Tapi ada Ada bakat kesana sih ya Kayaknya Gua gak tau sih ya Cobain maksudnya Gua pengen belajar Gua orang yang suka banget Belajar hal-hal baru Jadi Yaudah gas lah Gitu Coba tuh jadi kayak QG Corrigor kan Jadi ada musik Jadi ada musik Nah channel gua delapan tuh Nap musik tuh Anjing Nambah lagi tuh Amin Terus abis itu Kenapa Gak jadi Lagi Udah kayak ditanya Guru Kenapa Kenapa Gak apa Gak apa gak jadi nanya Jadi dari Legenda Birjon itu Ya Rame banget Akhirnya Yaudah Gua sekarang Buat Beberapa lagu lagi Ada Oh ini upcoming Ada yang upcoming Ada yang bisa dibocorin Dikit gak Dikit maksudnya Tentang apa gitu Ada Jadi Tentang apa lagi Gak gak Gue gak mau bikin lagu Buat dia lagi Tapi dia tetep bikin lagu Buat gua Oh sampe detik ini Mas ya berarti Ini tuh kayak lagu Dish Jaman-jaman dulu Rap-rap gitu Ngedish Bisa orang Arab sama siapa tuh I recall Ini jatuhnya sama viewer ya Iya Cuman ya gue gak mau lah Buat dia lagi Mending gue cari yang lain aja Kemarin gue udah buat satu Terus nanti next Ada lagi Kira-kira kapan publishnya tuh Lusa kayaknya udah Cepet banget Udah tayang dong Udah tayang dong Ini kan Sabtu nih tayangnya Ini gue bikin dadakan juga Dadakan juga Dadakan juga Soalnya Bauinah kan nyuruh Gue bawa tiga lagu Gue cuma punya dua Oh kurang satu Sekalo gara-gara motion image Jadi lu ke push Iya Gue Gue bikin Baru minggu kemarin Jiwa-jiwa Musis lu terbangkit kan Terbangkit banget Kayak Bisa gak ya gitu Udah pasti nih Challenge diri gue Cuman ya Gatau sih Kalo bisa gak bisa Ya Sebelum Apa Perti ini tayang udah ada berarti Iya harusnya Tapi beneran lusa nih Berarti nih Kayaknya Wajib beneran Sebelum Berarti kalian cek aja nanti Kita masukin di deskripsi ya Kalau udah tanya Bener Wajib ini Sama takwa ID-nya si Wajib Wajib Amat nepot ke kalian Sekalian Apa Enggak 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 harus Enggak harus Jadi kita tuh ngenyiapin sekitar 10 meter deskripsi Buat bintang tamu Papan iklan Di deskripsi tuh banyak banget Kalo kali ini sih tuh bintang tamu channelnya 7 Oh iya Lu mau 7-7 nya? Boleh Nanti Pokoknya lu WA aja Semuanya Amat Oke ini lanjut berarti ya Boleh Boleh Betul Jawabannya Betul Jawabannya? Bener Ini Dinda suka marah-marah itu kan? Iya Dinda jangan marah-marah Itu Masuk ya joksu tahun bapak ya? Astagfirullah Mbak umur Itu gak dua-tua banget ya? Cuman beda 6 tahun anjing Kalau udah umur 20an gak begitu berasa Tapi gue sama dia cuman beda 2 tahun Iya Gak usah Jadi game kayak ke bapak tuh jauh Enggak kenapa gue masuk lu kagak mas Itu dia Oh ini Dinda siapa? Dinda Temen gue Oh temen Temen main Dari real temen main apa dari game? Dari Youtube Oh dari Youtube Game berarti ya? Youtuber Iya dari game juga Youtuber Dia temen dari gue jaman masih di Jasnap Oh berarti 2019 Belangang dong Dia temen cewe yang pertama kali gue aja collab kayaknya Oh Kenapa bisa diisukan dengan Dinda? Biasalah penonton Cocok nonton Iya Hasilnya ngarep dikit gak? Kagak Kayak gue dari dulu emang pure temenan soalnya Kayak ini dia beneran ya anjing nih Gue gak gimmick Kenapa pas gue framing Tapi pas Zeta kayak So cool gue lo gak? Gak 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 Kayak ada batasan gitu Gak 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 kalau lo pengen pengen aja gitu Gak Maksud gue Gak soalnya gue diinin muli sama penonton Kayak penonton tuh bilang Ih cocok banget nih Cocok banget nih Kenapa gak ini aja sama Biasa aja Gak gue liat perut mukanya tuh Tapi Dinda Bener bener Nolak lo waktu itu Gak gitu pak Gak gitu pak Gak siapa tau kan Dinda Lo sadar gitu maksud gue Oh gak gak Sadar lah perasaan Gak Oh gak berarti dia pure kerja Gak gue masuk ke isu viewer soalnya Oh iya Gue viewer juga kan Iya 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 Gak gak Gue pura-pura gak tau aja tadi Karena apa ya Karena waktu itu gue sering main sama si Dinda Ada series namanya Rabu Dinda Oh iya Gue sering-sering main waktu itu Terus sering main Macem-macem deh tuh gamenya Kayak sebulan apa dua bulan gitu main Terus Gue Apa ya Capek gitu Dindingin mulu Dicocokologiin mulu Terus akhirnya Yaudah akhirnya gue berhenti Dia punya pasangan gak itu? Enggak Lu juga gak Ya makin dicocokologiin lah Ya makanya Pantesan digoreng Ya makanya gue udah bilang kan Kayak Kita-kita cuma temenan doang Emang dari dulu emang udah sering main gitu Sampai sekarang Kita sebenernya temenan doang Kita sebenernya temenan doang Dia bilang kita temenan doang tuh kayak ada gimana gitu Enggak Kita temenan doang gitu Lu jangan bikin yang biasa aja jadi gak biasa dong Oke kita lanjut ya Lanjut aja Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang Al selalu ngerjain Lutfi Olimelan melalui telepon Bahkan pada saat ia sedang tidur Hoax atau fakta? Oh ini gak muncul yang upi kemarin Ini fakta belum pasti Iya bener Soalnya kita ada pertanyaan upi kayak gini ya Iya Iya di upi itu kita nanya Lu sering ngejainin Ternyata emang saling ngejainin Dan katanya autogimik katanya Kata upi lu kelarifikasi kan gak ada gimik Kata upi kan gak ada gimik Kata upi lu autogimik Salah berarti Hoax berarti Hoax Kamu jangan hoax terus fi Ini harus jelas-jelas ini Ini beneran fakta nih Bentar lagi masalahnya nih Bentar dua-duanya kita undang Gue yang di tengah gue nengahin Jadi mukanya kocak banget anjir itu lagi di Jepang waktu itu jam 1 apa Baru bangun anjir gue telpon Bapin dia kok Ada yang di streaming gue Oh lagi streaming Gue lagi streaming Masih gini kan kalau video gue gini kan Gitu kan Oh kenapa aja sih Terus gue apa ya waktu itu Gue mamerin ini HSR Lu HSR gak? HSR Nah gue dapet karakternya gitu Terus dia marah-marah eh Gar-gar itu apa gue gambar kumis ya waktu itu ya Lupa dah Antara dua itu dah Gue dia Antara dua itu terus Marah-marah dia Dia bilang apa gitu Wah lucu banget lah itu Emang cocok dua-duanya Saling-saling ya kan Tadi kalau dijawab hoax Mau ada drama kali itu Soalnya berarti Upi ngomongnya bohong Bohong berarti Upi ya Ternyata fakta Fakta kan Fakta Tapi hoax ini gimiknya enggak Gimiknya iya Kalau-kalau gimik hoax Gimik hoax Tapi Upi ngomongin lo gimik terus Iya auto-gimik katanya Gak tau Ini orang tuh auto-gimik tuh Dia emang gak suka Soalnya Kalau misalkan gue main game sama dia Dia selalu kalah Oh Ini hoax atau fakta nih Ini fakta berarti Game apapun MMORPG FPS Ini lama-lama Isinya cuma Upi dia Upi dia Upi dia Buat saling jawab Panjang Panjang Saling jawab doang Kita langsung masuk Lanjut ke hoax atau fakta Selanjutnya Oh sekarang sudah punya Goldplay button Dan boleh ngajak siapa aja Main Apex Termasuk cewek Nih Jelas Jelas Tadi katanya gak ada Tulisannya Naplife Oh real Bener Naplife Real parah ya Real Jelas-jelas ada fotonya Gue upload Jadi itu Nah kan lo bilang ada 7 channel Ini kayaknya channel ke 8 Ada streaming juga gak ya Iya Naplife ini channel ke 7 Live 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 ya Ini gue agak minus 7 setengah kayak gini 7 setengah 7 setengah Selamat ya Jadi Terus dong bilang editan kan ini Terus bilang editan Jadi kita sama-sama udah boleh ngajak Coy men Apex Coy do dong Murah Di topet murah Punung Punung Dia lagi gampang punung sekarang Iya Gak tau kenapa dia gampang punung sekarang Gak murah itu di topet Berapa lo itu beli Eh gue ngecek lagi 80 ribu 80 ribu Mas lo setak sumpah lo cari di Tokopedia Gue cari toh anjing Gue beli sekarang nih Tapi gue Gue sumpah Selama ini gue baru tau Kalau ada Ada yang fake Banyak yang beli di Tokopedia Banyak Bagus 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 Gak tau ya yang udah beli ya Gak usah lo bertahun-tahun nge-youtube Gue siapin tabung 80 ribu Lalu bisa mengkir Oke kita lanjut Ke pertanyaannya selanjutnya ya Kita lanjut Di kayu dia soalnya Eh gak Bentar Sorry Gak jadi pertanyaan dari kayu Di kayu Oh bukan ada Tok-tok ban gitu Bukan 80 ribu apa yang lo harapin Ya kan gak tau pak Mika Mika Iya Mika Agak kebayu kayu Oke kita lanjut Katanya pangkal pernah streaming Wah gue gak tau nih Empat hari non-stop nyaris tanpa jeda Iya pernah dia kalau gak salah Salah nih Non-stop nih Kayak pernah liat non-stopnya? Nih Aslinya berapa? 7 ya? 6 hari Oh 6 Lebih Lebih bro guys Respect Eh gak gak 10-10 hari Anjing ditambahin lagi Perbola kalian Beneran 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 10 hari ini Subaton Subaton Oh subaton Oh subaton Gue subaton Waktu itu non-stop Ampe 2 minggu Tapi itu Nyala terus Nyala terus Tidur juga Oh tapi tidur kan Anjing gue ngiranya gak tidur Oh enggak Tapi on game Ninggal Nanti masih hidupin Kan kalo Betul Kalo gak tidur Tidur gue Panjang aja Terus 2 jam Berarti subaton lo cuman 10 hari 10 hari Cuman Gue yang batasin Apa gimana Makanya kan gue biung Gak mungkin seorang bang Alnice 10 hari Waktu itu Lagi sepi Apanya? Penontonnya Oh berarti udah zaman Lama Itu 2000 Gue tuh Subaton 2021 2022 Gue nanya tiap Tiap tahun tuh Harus ada Subaton Tapi tahun ini gak ada 2022 ada berarti? 2022 ada Berapa lama itu? 11 hari Apa 10 hari gitu Sama Oh sama Lebih ke Mahal aja sih Biliknya Iya kan? Sejuta berapa? Wah gue lupa anjir 10 ribu deh 10 ribu 45 detik Tuh Iya Kan Mahal kan? Emang Biasanya 2 menit 3 menit gak sih? Saya Saya pernah Sekali Lu berapa? 10 ribu 10 ribu Semenit Oh semenit Gak lebih jauh Masih agak mahal Berapa lama lu? Kebutuhan sampai operasi Kista Sama Sampai tikus Itu beneran Itu beneran Sampai operasi saya Berapa bulan ini? Enggak Sebulan Sebulan tapi karena Sebulannya Ya itu Subaton berasa Kalau lu tidur Di depan Peskem Lu bayangin Oh iya Gue nonton lu Tidur di depan Peskem juga Iya kan Berasa Itu sebulan pun Ya itu Operasi Air Kan banyak sekarang Subaton yang sekem juga Reset Dari nol Padahal Laman kita main Epic Subaton dari 100 jam Reset Dari nol lagi Kenapa kok reset? Gak tau Kata orang Gue juga baru tau Sebenernya Dia tau sebenernya Gak tau orangnya Sampai sekarang Gue gak tau Cuman katanya ada Baru tau Lu kayak gue juga Kemarin Lu udah nih Misalkan Banyak yang donate Jam lo 150 jam Lo merasa Uang donasi lo Karena udah Masuk ke jam Lo kebanyakan Jadi lo reset Lo besok ke Subaton lagi Dari nol Lalu suang yang itu? Ya itu dia Yang jadi pertanyaan Dan jadi drama Ya Cuman gue gak tau Siapa juga Sampai sekarang Ini serius ya Gue gak tau sama sekali Nah itu Tau dari mana itu? Dari cerita Berita Soalnya itu Beritanya naik Pada saat gue juga Subaton Jadi Semua orang yang Subaton Pada saat itu Kena drama Jadi Viewer tuh Anggepannya kayak Ini lo Subaton Scam juga Kena disitu Makanya gue tau Petra Lu juga ya Gue lupa Itu juga Subaton Belum pernah Subaton Belum pernah Lemah gue Lebih kesusahan dari waktu 12 jam doang Iya Paling lemah 12 Oh enggak Dulu gue pernah Paling gila itu Kayak Durability stream Ah iya 20 ya Rekor lo berapa bangga? Durability stream Yang gue gak tidur-tidur Bener-bener live stream Live stream 12 jam 12 jam Kurang lebih Saya 22 jam Jadi gara-gara Kita di Nimo Dulu ya Egg button Iya namanya Ada telur gitu Nah per 50 ribu itu 3 menit Jadi Ya gue bilang Gue sekuatnya doang Gue habisin ya Pas 22 jam Itu kayaknya nyawa gue Udah digenteng Dan masih ada telurnya Masih ada telur Telur itu belum Lantas berapa lagi Belum Masih 99 plus Masih 99 plus Dari situ gue bilang Daripada gue mati Gue off stream Airnya pure Udah mas Udah lu istirahat Udah airnya kesian Udah gue tidur Lu bayangin tuh 99 plus Kita gak tau tuh plusnya berapa Kali 3 menit Masih 6 jam lebih Satu Satu telur 3 menit 3 menit Goblong Ya itu makanya udah Makasih pak Disitu pak Udah 22 jam Tapi mungkin Tapi lu ngapain aja itu Itu kebetulan Gue lagi mood banget main Gak ada discordan Waktu itu tuh ya Eh discordan awal doang Oh awal ya awal discordan Main GTA Lanjut main Valorant Lanjut main CSG Nah pas dari Game gameplay semua FPS itu masalah Nah dari pagi Sampai sore nih Yang sorenya gue udah mau kenok Itu CSG gue Makin kenok Makin Udah begini nih Udah pribadi Lighting Udah Udah Oke kita lanjut ya Bang Katanya ingin bangun Komunitas seperti Sirvi Karena dia ngefans banget Karena bangun Piengak Apa? Karena dia Iya ngefans banget Sama bang Bukannya burun Minus lo nambah Minus lo nambah Ini layar nih Tim kreatif Tolong lah Anjig Klik lagi Klik lama lagi Eh Geblat pipis Ini yang ngebak nih Ini ngebak nih Ini ngebak nih Oh itu Udah udah tau Oh pengen tau dia belum Belum ya Oh iya Pule-pule Ya lu gak tau anjing Gue gak tau Gue pertama kali nonton Streaming Bangupi dulu ya Waktu dia masih streaming Di youtube ya Gak ada suaranya ya Gue pengen punya Komunitas anjig Ini sih gue udah nontonnya 10 kali lah Ya harus dijawab sih Jujur Gila Ini mau jatuh Mau jatuh Oh mau jatuh Ada yang aslinya kok Ini lagi ya Editan Gak mungkin banget loh Yang asli Sebenernya gue tuh ngefans banget sama Bang Miao Bang Miao Pengen punya komunitas kayak Bang Miao Yang selalu Miao Sama penontonnya Miao Ya gak pernah ketinggal liat di episode Kebetulan ini panggilan buat Bang Regi Regi Miao Bang Regi pernah gak ceketin sama Alni Coba Saking ngefans Saking ngefansnya gue Coba Liat Gue Anjig Gue cosplay Bang Miao Nanti tampilin ya Ini ada nih Oh disini nih Oh berarti ini membuktikan dia ngefans banget sama Bang Miao Gue ngefans banget sama Bang Miao Sampai cosplay kan Sampai cosplay Tahun berapa itu kalau belum tau Tahun ini Baru Tapi kenapa itu bisa video lama ya Kenapa ya Orang jago-jago ngedit emang Oh iya Oh mungkin dulu Lupa kali sempat ngefans sama Upi dulu Nah gimana? Enggak Enggak pernah ngefans udah Enggak pernah Enggak itu tuh Eh itu bisa mundurin tanggal gitu Tapi dibikin kayak tahun 2019 atau 2020 gitu kan Lu paham teknologi juga ya sama gue Kacau Acara Lu kurang jauh nih Kurang jauh Yang salah ini emang gue orangnya kurang paham teknologi Ini dia sambil Saking duduk-duduk sampe kebalik nih liat tuh Enggak apa Soalnya saya kebanyakan yang terbanyakan begini Sampai kebalik Oke kita lanjut aja ke sesi berikutnya Kita masuk sesi OTP Bapak Ubto Obrolan Topik Panas Oh ini bahaya nih biasanya Ini di luar konteks ya Bahas konflik apa di luar Oh ini aman? Masih relate ya? Iya relate Oke Jadi kita ngomongin tadi motion image ya kan Nah jadi katanya nih Sekarang-sekarang ada acara Motion image bermitra dengan Yayasan Caka Asik banget deh Untuk mengadakan charity festival Nah seluruh hasil penjualan tiket Acara ini akan didonasikan Untuk mendukung pembangunan pusat pendidikan Di Pegunuan Papua Dengan konsep sekolah alam Ini lu yang tadi kan termasuk Ngesi acaranya berarti Keren-keren-keren Fakta unik Winda Basudara Dan Jaya Esports Gelar motion image 2023 Untuk bantu Papua Berarti motion image ini memang Tiketnya itu penjualannya Enggak ada sama sekali masuk ke Winda atau lu Atau bintang tamu yang lain enggak? Kalau Tiket sih Udah jelas Udah jelas ya? Udah jelas ini Didonasikan kan? Udah jelas didonasikan Kan ada sponsor dan lain-lain juga Biasanya Oke 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 Paham Tapi ini keren banget sih ya Respect buat Winda dan semuanya Tunggu tangan dulu dong Tunggu tangan dulu Tunggu tangan dulu Sekepah Se gila Eh tadi gimana Gimana resmennya Jadi bagian Gimana ya Gimana ya, gue kadang kayak Anjir Gue anjirnya ya, gue sering ngerasa insecure Soalnya itu kan yang diundang Abang-abangan ya Orang-orang yang keren lah Yang udah kukil gitu Tapi lu juga keren sih ya Nah terkadang memang kalo kitanya sendiri tuh susah Iya Gue kayak Takut Takut mengecewakan aja gitu Lah lagu lu trending aman aja Beer jonde Tapi gue yakin lu bakal shining disana Gue nonton lah ada sih Gue yakin lu bakal Bikin diadu nanti 안�kani lagi insecure Makin downin皆さん Gue, gue gak Gue gak ikut ya Dari podcast ini jadi Dik disciplines Lagu Lucette gak jadi tayang ini Tayang sama gak ikut gara-gara podcast ini Gue chat dulu udah Hahahaha Anjir Tapi rin lu jadi bagian bro Ya adam gue Ya gitu Itu ada Taco.id gak dia pakai dévelop distractions Ada ada, gue jadi disana Buka Boot juga Buka Boot juga Adaныеand Népware bren n denk Ochara napwear itu merchandise ya semacam itu itu masukin juga di deskripsi nanti link-linknya gue minta gak aktif abis kosong luarnya keren keren gue takut gue diamuk mulu kayak kagak diet jualan katanya iya gue bikin limitin makanya pada sering ngamuk ini kan bajunya kan bukan sorry oke kita masuk ke sesi jawab netizen ini pertanyaannya gak tau kan gue buka pertanyaan kan wah ini juga gue gak tau sih ini singkat padat aja jawab-jawabnya oke ini ada pertanyaan dari bulan sabit bulan sabit kali dua ceritain awal kenal karen bang alf pada saat itu ini kalo biasanya kalo gue di streaming nih langsung ada back sound romance oke lanjut suatu minggu di pagi hari yang cerah itu ketika aku sedang berjalan-jalan di desa yang sangat ramah gak ada nih cerita tadi desa nih sangat ramah dan sangat seru aku masuk ke sebuah toko di sebuah toko itu aku sudah mencari bibit-bibit untuk ditanam dan dijual dan mencari barang-barang yang aku perlukan akan tetapi ketika aku sedang melihat bibit jagung terlihat sesosok bidadari dia adalah karen kayak cerita harpes moon emang karen harpes moon emang emang tujuannya ke sana anjing anjing pas ngomong bibit-bibit pikiran gue jorok bukan cerita 18 plus anjing harpes moon next dari L kenapa bisa terjun ke dunia streaming tadi kita gak nanya kenapa bisa terjunnya gak ditanya cuman prosesnya doang karena gue emang dari awal pengennya streaming bahkan napking pun pengennya live streaming pengennya live streaming cuman waktu itu kayak PC gue gak bisa live streaming internet gue juga gak bisa makanya gue dari channel buat channel yang lain tuh buat nabung buat biar bisa streaming jadi sebenernya justnap mau streaming gagal bikin napking mau streaming gagal baru nap live baru streaming karena emang pengen pengen dari awal niatnya justru streaming ini apa deh ada dong oh gua terinspirasi streaming tuh ini winda basudara gua bantuin bukan upi dong bukan upi gak mungkin upi nih gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin pasti winda basudara ya bang miau juga dong bang miau kalau bang miau kontennya kontennya bang winda bagus covernya hampir gue serang tadi keren kan oke keren banget pertanyaan ketiga dari muhammad al walshi bang al kapan ark rabudinda akan kembali tadi udah dijawab sebenernya kalau dibilang kembali itu ark rabudinda apa ya gua sama dinda masih temenan temenan masih keeping touch gitu apa mau kamisnya gitu kamis dinda ya gak akan kembali ya jadi kamis dinda malam jumat dinda malam jumat dinda benar anjing gua gua gak tau pikiran kesana gua cuman ngomong malam jumat dinda kan game horror game horror betul horror time gua tuh tadi ketawa jahat karena ada jumpscare iya ntar kaget berdua nih iya 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 gak beb juga dia dia oh kan yang nonton iya iya lu kemana sih pikiran lu tadi ini horror 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 oh gak jadi pertanyaannya akan kembali gak iya gak tau oh gak tau tapi kalau bakal main lagi apa enggak ya main ya iya lah ini pasti rabudinda lu terinspirasi terinspirasi dari Rabudota nya Eno Bening kan jujur iya 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 bener ya iya bang Eno iya bener bang Eno keren bang bang Eno bang Eno soalnya dia punya Rabudota dulu Rabudota tau gua kalau lu Kamis nanti lu terinspirasi dari Uus dia ada program namanya Kamis Menanti jaman dulu iya itu kayak challenge nya Jack Esda kayaknya kalau gak salah ya semi-semi dah semi-semi Jack Esda oh gue kalau gue pernah bikin Dota juga tapi minggu minggu Dota minggu Dota minggu Dota berarti lu terinspirasi dari eno bang Eno enggak dari pasar minggu pasar minggu hahaha dijualnya hahaha wah seru banget ya pertanyaan dari bang Acil nih eh apa mba ya apa puas dengan komunitas yang sekarang yang masih udah besar sih udah besar sih udah besar sih kecil sebutan ini streamer kecil soalnya oh iya benar lu kayak menghina streamer yang baru baru merintis dah kalau menurut gue wah ini sih kacau sih ini bisa somasi oh mbadi salah gue ya hahaha pertanyaan ini dulu pertanyaan ini lu udah puas belum sama komunitas sekarang yang lu punya iya sih iya udah puas gua nyaman gitu soalnya eee kayak apa ya kayak sama temen aja kayak sama temen jadi gue gareng toxic gareng apa gitu lu suka dengan kelakuan mekra dan habit mereka berarti gak suka juga sih cuman tai aja kadang-kadang gitu jadi kayak sama temen aja gitu itu juga eee nyambung gitu candanya nyambung tapi yang gue liat dari komunitas lu keren al karena selain dia nontonin lu doang gitu ya maksudnya selain lu dia nontonin lu tapi dia juga kontribusi untuk eee apapun dihidup lu gitu beberapa gitu kayak bisnis kayak tadi lagu lu lagu cempur tangan piwar salah satu dari mereka project lu yang taco id ini kawan-kawan lu sekarang juga iya kan jatuhnya ini kan komunitas lu kan ini iya nah itu 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 ya yang mau temenan langsung aja guys membership yang paling mahal itu pasti jadi temen oh gitu takoyaki let's go welcome to takoyaki men ini takoyaki semua nih engga 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 udah jadi temen engga join member lagi oh udah temenan bener iya ada kasus sih pak begitu Tapi pengen gue Tapi emang ada yang begitu Kalau kita udah deket gitu ya Jadi kayak Ngapain gitu ya Tapi sebenernya kalau gue gak ada masalah dengan hal tersebut Yang jadi masalah adalah kalau dia udah berhenti Donate gue tapi dia donatin yang lain Itu anjing Kalau dia mau berhenti stop donate Gue ngerti gitu Mungkin prioritas dia udah beda Jadi gue paham Tapi kalau dikiteng Prioritasnya udah beda Lah gue yang temen jadi gimana Tujuan dia buat jadi temen Berarti belajar dari pengalaman Jangan pernah jadiin temen Yang top donate ya Tadi malam lagi gue main berdua tuh Dua-duanya bangan-bangan tuh Mau gituin dua-duanya Tiba-tiba di gue bisa Laporan aja pokoknya Lu ini temen lu bukan Itu dari yang lu alamin bener-bener Oh iya Khusus membership gak? Enggak Enggak lah Ada yang khusus membership juga Kalau mau ngegibah biasanya di membership juga Kalau ngegibah ya Kalau agak bahaya ya? Iya kalau agak bahaya member dah gue Gitu Tapi kayak kita saling tukar cerita gitu Terus gue kayak Kadang kalau gue gak streaming mereka juga nanyain gitu Jadi seru aja menurut gue Jangan sedih gitu Respek sih buat penontonnya Al ya Respek Walaupun nge-tai Gak ada Gak ada Gak ada Gue banggilnya penonton Oh penonton Bro penonton Bro penonton Buat para bro penonton Jadi nama pasti nih habis ini Bro penonton Bro penonton Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Al kok bisa jadi duta setboy youtuber Indonesia Gue baru tau nih Duta setboy siapa nih Oh makanya sebutan dari mana Gimana kalau Bang Arya kita undang buat kita tanya Itu sebutan dutanya dari mana Tau-tau beneran dateng nih Lah kebetulan Tadak kan Bang Arya langsung aja nih Gak mungkin Ditanya ya Ditanya ini duta setboy dari siapa gitu ya Iya reality show Jadi lu gak tau nih Gak gak tau Emang ngada-ngada Emang kadang-ngada Gue hanya ngapain Dibikinnya di editnya jadi setboy Emang bukala Mengundang orang-orang kesian Fajar setboy gue Dia mau ketawa juga sedih Iya anjing Sedih banget ya pokoknya Makasih mungkin Oh mungkin gara-gara Kalau apa-apa Adang gue suka Sengajik Ini Pakai bahasa-bahasa yang sedih Pakai back sound sedih Enggak ditambahinnya si clippernya itu Oh clippernya Oh iya iya Ada ada Bumbunya berarti Menjurus kesana semua Kalau lu ada kata-kata bijak gitu ya Iya 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 Ya gitu lah Gara-gara itu kayaknya Oh aduh ini lagi Dari Babangset nih Ini piwar Ini piwar Ini piwar saya nih Itu gingsel bauan lahir Emang ada gingsel Gingsel tuh apa ya Gingsel tuh gigi yang double Kayak agak Kayak gitu lah Kok dia rotis anjing Emang ada gigi lu deh Maksudnya ini Oh iya Bansat Lu baru Alam Gue tuh kalau ngamur Gak merhatiin gigi Gue merhatiin muka Kan kelihatan Itu lebih ke gigi patah Bukan gingsel Gigi patah Iya makanya itu bukan gingsel juga gitu loh Sarkas Sarkas Dari lahir lagi Iya kenapa ya Dikata gak ganti gigi Agak-gak Ini dari kelas 3 SD Kenapa Jatuh Jatuh di Gue jatuh di lapangnya Tapi gue lino banget nih Gue ngeliat deh Sumpah Gilo banget Iya anjir sumpah Gilo banget waktu patah Sekarang ditampal gak Enggak Enggak Tapi itu yang Yang sisanya gigi asli Ini gigi asli Iya kenapa gak patah semua ya Gimana patah Bukan Itu pertanyaan Itu pertanyaan gue juga Iya kan Kenapa gak semua Pondasinya kuat juga ya Iya Makanya bukan Bukan jorokin dia Kenapa lu gak patah sekali Bukan Iya Gue gak berendah Iya Iya Gak apa SD Tapi dulu mah pasti lino banget dong Wah iya anjir Gue nangis banget Gue waktu itu nangis kan Pas patah Ya siap Pasti nangis lah Iya anjir Gue nangis Gue nanya sama gue Ma ini kak Ini sabar nangis Ma ini kapan Numbuh lagi Gak Gak akan tumbuh Gue makin nangis Makin kejar anjir Tapi yaudah sih Sekarang gue kayak bias aja Waktu itu sempet ditawarin Kayak dibenerin gitu Iya ditambal Ditambal gitu Cuman gue gak mau Memang itu daya tarik Bukannya tarik ya Yaudah aja gitu Padahal bisa loh Lu panjangin setengah senti gitu Kayak biar kayak kelinci Beneran juga anjir Tapi gue bingung gak tau Ketika gigi patah Yang anjirnya udah bahas gigi kan Kenapa gak sekalian jelek Ke atas semua Kenapa cuma kepotong segini Karena kan gini kali gigi Potek gak sih Gigi gue waktu itu agak gigi Kepatok apa bagaimana Jatuhnya Yang gigi kelincik gitu Iya kan Kayak panjang gitu Agak panjang gitu Gak tau kenapa begini bentuknya Itu bukan bedara Bukan apa Ngilu tapi kayaknya Gak ada bedara Gak ada bedara Gak ada bedara Tapi ngilu banget Wah awal-awal ya Kalau gue makan es krim atau minum es Ayolah Udah kebayang banget itu Ayo udah ngilu banget Cuman sekarang udah kebal Nih pertanyaan Mungkin sekaligus mengantarkan ke penutup ya Target apa yang akan lo gapai Kedepannya Atau sudah Ya Adakah listnya Beberapa yang udah Yang udah pernah lo gapai Gitu Coba List Wish list lah ini Jatuhnya List gue yang udah Gue gapai ya Apa ya Live streaming lu udah Gapai di channel ketiga Contohnya live streaming Live streaming Gue pengen Satu juta subscriber sih Bener-bener pure yang bukan Dari Tokped itu kan Bukan Oh berarti tadi bohong ya Oh gak apa bener Bener itu Oh bener-bener Berarti channel yang lainnya Semua channel Satu juta ya Gak mungkin gila Bisa Kita gak ada yang tau Siapa tau di Nap Music Nanti udah sejuta duluan Nap Music Tapi gue pengen Tapi gak pengen juga Maksudnya gue pengen Tapi gak pengen cepet-cepet Nikmatin proses Nikmatin proses Sedikasinya gak sih Naik pelan-pelan Sedikasinya gak lah Sebenernya bisa Sekarang kayak Kalo pengen Subscriber cepet gitu Pake meta short Pake short Shorts Gue udah mainin gak sih? Main-main Gue short terus gak naik-naik ini Makanya gue juga bingung Kataan Toh short Udah tepari anjing Itu kenteng banget Kalau Kalau masuk Kalau masuk ke meta nya Kalau masuk Ini belum masuk Itu salah satunya Cuman Gue pengen Nikmatin aja Masa-masa Streaming ini Masa-masa Jadi streamer kecil Masa-masa Diklip orang-orang yang naik kan Ya kan Sebenernya short itu disitu Nih Orang-orang kayak Lu pada yang sering Diklip orang Itu sebenernya gampang Naik dari short gitu Karena Orang lain aja Naik dari konten lu Klippernya dia hampir Udah 100 ribu ya Di tiktok 80 atau 100 ribu Oh iya klip lu Klippernya dia udah 100 ribu Dianya sendiri Belum gitu maksudnya Tiktok saya aja gak upload Di tiktok Iya Tapi tiktok emang cepet banget Iya memang Gampang banget Tapi Satu sisi yang kita bisa ambil itu Memang mereka ngebantu kita juga Iya Gue ngerasa sih Gue ngerasa Ketika ada satu klip Padahal jauh ya platform tiktok ke youtube Berasa di youtube lah Dari tiktok Soalnya dari situ kan Nanya ini Streamingnya dimana Nah dari situ Baru dibilang ini Biasanya di channel ini Banyak juga tuh Channel gue dari Itu termasuk yang ngebantu Dari sana ya Iya Klippernya gue ngebantu banget Ngebantu banget banget Kecuali yang ngegiring Itu agak tai Agak tai Bikin drama doang Oke Selain itu ada lagi gak Selain 100 juta subscriber Kayak cita-cita mau punya rumah 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 Berarti ada progress Atau udah ada rencana Atau gimana Belum sih Gue masih nabung Nantilah Udah berapa ini Gak bisa gitu loh Gini Rumah dulu Nikah dulu Rumah dulu Oke Gue rumah dulu Bagus Bagus Soalnya belum ada yang mau dinikin juga Berarti rumah dulu nih Kira-kira nih Menurut perhitungan lo nih Kehidupan lo Lo tau kan Pemasukan lain Kira-kira kapan beli rumah Target Target lo kan ada Umur segini Kayaknya gue pengen beli rumah Lo sekarang umur berarti Sekarang berapa 23 23 25 kali pengen gue Kalau misalkan ini Oh sama ini gue pengen Bikin usaha Usaha di bidang Usaha Kan gue suka main basket Oh basket Gue pengen bikin Lapangan basket Buat di selain gitu Keren Sama kayak gue Gue pernah pikiran Mau bikin lapangan futsal Itu kalau itu sama Saya banget Terus Enggak Keburu di take down Nemo Saatnya ini kalau Nemo Masih ada Kaliannya lapangan futsal Loh tiga Amin amin Kontrakan sih Kalau sekarang lebih relisius Kontrakan deh Kontrakan Tapi gue pengennya Lapangan basket Soalnya gue Maupun penonton gue Sering ngadain basket bareng Gue berlatih Netgram lagi Gue basket bareng Pake tiket Ini tiket masuk Enggak Bukan makanya gue pengen nanya Gue juga pernah kan Ngadain futsal bareng viewer Nah lo filternya itu Dari mana? Discord Awalnya Gue gak filter Yang mau dateng Dateng Langsung lu Langsung aja Berarti 60-an orang Buset Sumpah Itu sih gathering ya Anjing Family gathering Mainnya dua aja Main bentar-bentar Beneran deket rumah lo lah Gitu Itu banyak satu suit Ganti dah Eh gue masuk Ngepoint ganti ya Iya bang Suka Patungan lapangan aja Patungan lapangan aja udah Kayaknya temen nongkrong aja Bener Kayak gue juga pernah Sama sekali Patungan lapangan 14.000 Udah Ntar di list namanya Sama tim-timnya Udah main Nah makanya dari situ Gue pengen Punya lapangan sendiri Supaya nanti Gak usah patungan lapangan Main aja Jadi tempat ngumpul Komunitas lo juga Tempat nongkrong juga Iya Siapa nanti Bisa kalian bikin cafe Atau apa Kalian nongkrong juga Itu pengen sih gue Tinggal siapin budget Untuk beli tanah Satu hektare Wah Kayaknya rumah Jadi makin lama Makin lama ya Lebih Mahalan itu sih Daripada rumah Iya bener Tapi kan dari situ kan Usaha Nah Jadi Balik modalnya itu Nanti mungkin 245 lah 2077 kayak Kalau cuma ngendelin itu Maksud gue Kalau cuma ngendelin itu Lama-lama balik modalnya Wah ini Ini kata-kata terakhir Biasanya Biasanya ini Closingan buat Para bintang tamu Yang kita undang Jadi cukup Sepatah dua patah kata Untuk viewer setia lo Gak boleh lebih Buat bro penonton Buat bro penonton Gak boleh lebih Bentar Dua kata doang Iya bebas Sebenarnya bebas Gak apa-apa Biasanya dua kata Satu kalimat juga gak apa-apa Lebih romana Satu kalimat Apa dua parangat Dua kata Dari gue sih Pantunnya boleh gak Boleh Boleh Cakep Dia pernah ngomong ke gue Gue pantun katanya Beneran mau pantun Oke Kasih Tapi gue belum buat lagi Cakep Oke belum bentar Sabar sabar Tiga hari kemudian Oke Ada Anya naik tronton Cakep Ada kelapa Naik Beat ember Cakep Makasih semuanya yang udah nonton Anya cakep Jangan lupa Join member Welcome to Kiki Men Al Fahri Al Fahri Gila Let's go Mikirnya cuman semerik Eh ini gak asal Kan gue bilang dia Dia ada bakat Buat nulis lagu tuh Dari situ Cepet Quick thinking Keturunan nangasih Betawi Jadi Bener Cakep Berarti 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 Gue temen nongkrong Iya kenapa Jangan iya Oke terima kasih yang sudah menonton OPM episode kali ini Ini dia Al Fahri Sekali lagi Tebuk tangannya mana Make some noise Jangan lupa Di follow Instagram Sama join membership Tolong di saya Di Nugi juga Instagram Nah kalau di Al ini Ini channel kan gak Ini banyak banget nih Banyak nih Ayo Sampai masih gede kan Dia deg-degan Dia deg-degan Dia deg-degan nih Editor gue deg-degan dia Channel pertama Channel pertama JustNap Disini JustNap King Nap King Nap Life Nap Life Nap-Nap Nap-Nap Bukan animasi Bukan animasi Disini-sini Belum disini Disini apa Yukeruma 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 Oh iya Yukeruma Satu lagi RDMVZ RDMVZ Tolong dicari Jangan lupa Tako ini juga Logo Logo-tako Logo-tako disini Logo-tako Nap-Wir Nap-Wir Nap-Music Oh ada Nap-Music Soon-soon Di Bukalo berarti itu Channel gue udah Di bawah sini Di bawah Nap-Music Eh siap gak Di Bukalo Nap-Food Nap-Food F&B F&B juga Sama Nap-Sport Nap-Sport Itu buat Sama Nap-E-Sport juga Nanti ada 11 lah 11 Thank you Kita akan bertemu lagi Di episode selanjutnya Thank you bro Udah bubang Udah bubang Udah bubang Sekali-sekali Eh ada apa nih Langsung mati Langsung mati Ben Udah bubang Lepang Bukalo Nanti ada Lepang Nanti ada